Halo semuanya, selamat datang di video tutorial gimana cara membaca report dari investment bank Walaupun sebelumnya kita sudah punya satu video, tapi itu hanya khusus untuk membaca dari BNY Mellon Tapi kali ini kita akan memberitahukan, menjelaskan, mengajarkan cara membaca semua research dari investment bank Sebenarnya kalau mau dibilang, cara membacanya itu tidak sulit Cuman kalian harus punya satu syarat terlebih dahulu, paling tidak kalian sudah mengerti konsep global makro Karena buat yang belum mengerti, pasti semua yang ada di sini akan sangat sulit untuk dipahami Tapi kalau kalian sudah mengerti konsepnya makro ekonomi, chain effect, efek berantai Terus bagaimana cara memasangkan satu ekonomi dengan negara lain Itu akan jadi lebih masuk akal dan melihat bagaimana korelasi antar masing-masing negara Satu yang mungkin saya pribadi khawatirkan, video yang kayak gini itu cenderung agak lama durasinya Jadi takutnya orang yang mau belajar itu mungkin kalau mau dibilang harus terpaksa bisa dibilang menonton dalam durasi yang sangat panjang Dimana itu kurang nyaman buat saya pribadi Itulah kenapa kemarin kita ganti cara market update-nya Jadi saya buatkan video edit cuma durasi 7 menit Lebih singkat, lebih to the point dibandingkan ngomong kayak gini bertelit-telit So I'm afraid it will mengganggu proses pembelajaran Tapi yaudah, it is what it is, beginilah adanya Jadi kita akan masuk ke bagian report langsung Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada dari Think ING, ada dari CIBC sesuai request dari El Mubarok Ada dari CT, ada dari Deutsche, ada dari MUFG Dan Goldman Sachs yang terakhir Nah sekarang ini sebagai contohnya Tapi paling enggak ini sudah bisa di-apply ke semua report Cara membaca ini bisa diterapkan ke semua report Yang pertama, oke bahasa Inggris Jadi paling enggak kita bisa berbahasa Inggris Kalaupun kalian enggak bisa bahasa Inggris silahkan translate Silahkan translate Jadi mungkin cara saya men-translate di sini agak sedikit kesulitan Karena lebih enak memang kalau mau baca langsung Nah ini dari reportnya ING Perlu diketahui bahwa report ING itu adalah report yang paling mudah untuk dicerna Paling sederhana untuk dibaca Karena gaya bahasa yang digunakan oleh penulis di research ING ini cukup ringan Dibandingkan report-report lain seperti Goldman Sachs atau mungkin Deutsche Mungkin itu agak berat Nah selain ING, CT dan MUFG itu tergolong cukup ringan Gaya bahasanya Jadi agak mudah dipahamin Bisa langsung mencerna dampaknya gimana Sedangkan yang tadi kita sebutkan itu agak sulit Butuh pemahaman yang agak lebih dalam lagi Mulai dari yang pertama FX Daily ini tanggal 8 November Ini report kemarin Quiet data laut Fed help dollar rebound Itu artinya data yang senyap Tapi Fed yang ribut membuat dollar rebound Dollar mendapatkan kekuatan dari seperti yang kita ketahui Bahwa minggu ini Datanya agak sepi Gak banyak yang keluar Tapi dikarenakan Fed yang berkuar-kuar itu membantu dollar mendapatkan kekuatan Data di kalender seperti kita baru sebutkan tadi ya Minggu ini sepi Data kalender itu agak sepi di antara develop market Tapi kita mendengar dari beberapa Kita mendengar dari central bank Fed speakers Pembicara di Fed itu sudah mengantarkan komentar yang Mengantarkan kalimat yang hawkish Komentar yang hawkish Memperkuat untuk melawan inflasi Dan menjaga opsi pilihan untuk terbuka di bulan Desember Diperkirakan akan ada dorongan balik terhadap dovish Terhadap taruhan dovish Sebagaimana Powell akan berbicara hari ini dan besok USD mungkin bisa recover Lebih banyak terhadap Dikarenakan adanya hal ini Oke agak sedikit susah kalau mau translate Tapi kita harap kamu ngerti apa yang dibahas disini Jadi Ya tadi itu data kalender itu agak sepi Kecuali dari speech ya minggu ini Jadi bisa dibilang pergerakan minggu ini lebih dari speech Nah Semua speech yang sudah kita dengar itu terbilang Cukup hawkish dan mungkin agak netral juga ya Jadi ini report yang dikeluarkan oleh ANG Mereka berekspektasi adanya penguatan USD Karena dari speechnya Powell Namun seperti yang kita dengar kemarin Powell refuse menolak untuk membicarakan tentang monetary policy Perlu diingat ini report sudah lewat ya Disini bisa kita baca USD Fed Halk Step In Ini judulnya Untuk USD Halkishnya Fed mulai masuk dalam pasar The dollar rebound has started to gain some momentum Reboundnya dollar itu mulai mendapatkan momentum lagi What has likely offered a hand to the greenback Yang dimana itu bisa membantu penguatan dolar Was generally hawkish comment by Fed members yesterday What has likely offered a hand to the greenback Was generally hawkish Yang sudah membantu dolar itu karena adanya hawkish Komentar dari anggota Fed ya kemarin Dengan keduanya hawkish Kashkari dan With Bot Dengan keduanya Nil Kashkari hawkish dan Austin untuk Doefish Memperkuat bahwa perlawanan inflasi dan membuka semua pilihan untuk Desember nanti Dalam artian Membuka semua pilihan ini artinya Fed terbuka dengan Semua kemungkinan yang ada Ya So jadi basically Di report ang ini Kalian cukup baca aja Masing-masing mata uang Disini ada USD Euro GBP CE Tapi kita gak main CE Ini Central Europe Kalau gak salah Apa penjelasan yang dijelaskan oleh Ang disini Oke Disini dia mengatakan bahwa USD itu cenderung terlihat Agak bullish Karena satu Perlu kalian perhatikan Tanda panah ke atas disini Itu artinya USD terlihat bullish di mata ING Mungkin kita bisa lihat lagi dari mana teksi yang mengatakan disini bullish Anyway the sensitivity of the dollar to US yield continues to decline when rate volatility is contained Nah disini dipertahankan bahwa sensitivitas dolar terhadap bond yield Amerika itu mulai berkurang Itu artinya kita mulai melihat adanya ketidak korelasian antara US yield dan USD Mulai berkurang korelasinya Pembicara SPED Pembicara FED mungkin Will Remind is Interdem Akan menjadi fokus hari ini Tanggal 8 kemarin Dan kemungkinan akan menjadi fokus seminggu ini Dikarenakan tidak ada data ekonomi yang muncul dari Amerika Sedikit sih bukan gak ada ya Barusan juga rilis jobless claim And it's bad Datanya buruk Bullish Euro USD Nah ini dia We are inclined to think a pushback against the Dovish interpretation of the latest FED meeting will continue ING berpikir bahwa akan ada dorongan balik terhadap komentar Dovish yang kemarin dikeluarkan oleh FED Itu artinya mereka melihat adanya hawkish yang mulai muncul Karena Dovish udah mulai ketarik dan sekarang hawkish udah balik muncul lagi Dan walaupun ada beberapa perlawanan terhadap re-entering Paying position long term rates Dalam posisi beli di suku bunga jangka panjang Pasar market terlihat Pasar forex itu terlihat lebih merespon terhadap narasi ini Narasi ini berarti fokus market lebih peduli dengan hawkishnya disitu ya We could see the greenback find a bit more support Kita bisa melihat dollar itu mendapatkan support dari sepanjang minggu ini Berarti semua teks yang disebutkan disini itu membicarkan bahwa USD itu akan menguat Bukan akan menguat tapi terlihat menguat oleh ING Nah disini juga sama Euro disini bisa kalian lihat tanda panahnya turun Berarti ING memperkirakan dollar akan melemah Tapi bukan artinya kalian bisa langsung melihat dollar melemah karena tandanya panah turun ya Tapi kalian harus wajib untuk baca ini dan apa dampak-dampaknya yang bisa terjadi ke market korelasinya Seperti apa chain reaction seperti apa ya efek berantainya gimana GBP juga begitu ya More room for dovish repricing dan many ECB speakers to watch Ada banyak pembicara dari ECB yang harus diperhatikan dan ada banyak ruang lebih banyak lagi Ruang bagi BOE untuk repricing market untuk merepricing dovishnya BOE Oke jadi kalau mau dibilang ING itu berarti berekspektasi bahwa market akan pricing in untuk dovishnya GBP lebih banyak lagi Oke nah itu udah sama satu aja cara bacanya untuk dari ING Pada umumnya semua report itu sama semuanya Struktur mereka itu mereka ngasih briefing ya Briefing dulu USD kayak gimana Euro kayak gimana GBP kayak gimana Nah biasanya kayak gimana kita sehari-hari Kayak kita posting di Kalau kalian masih ingat kita sebelum 2-3 minggu belakangan ini kan kita punya research Altaf sendiri ya Di bagian terminal itu kan ada Altaf research Terus disini institutional research kan begini kan ya halamannya Nah sama seperti halaman yang punya kita disini Mereka kita justru meniru gaya mereka menulis cuman bentuknya lebih sederhana lagi Jadi basically ini semuanya lah briefing untuk USD, Euro dan GBP Seperti kalian lihat disini templatenya sama semua Nah lanjut di bagian selanjutnya ini juga ada commodities dari ING juga Kalian bisa baca kalau disini Di sini bisa kita lihat bahwa market itu jelas Sangat jelas bahwa mereka udah gak khawatir lagi terhadap Supply di Timur Tengah Gangguan supply di Timur Tengah Dan justru malah fokus terhadap Easing in the balance Pelembutan dalam balance dalam artian Mungkin supply yang udah berlimpah Dan semua negara sekarang punya minyak Jadi gak ada khawatiran Market itu artinya juga gak peduli lagi terhadap perang Di Palestine dan Israel karena udah price in Sekarang saatnya ganti katalis yang lain Prompt time spread have weakened Suggesting less tight physical market I'm not sure what does that mean Kita gak yakin maksudnya apa And while there are clear demand concern hovering over the market Supply dynamic have also played a role Walaupun ada beberapa kekhawatiran tentang demand Di pasar untuk oil Untuk brand Dinamika supply itu masih ada memainkan peran di pasar Jadi walaupun ING merasakan adanya potensi berkurangnya demand Tapi supply yang berlimpah Tidak akan membuat harga minyak untuk meningkat lebih lanjut Karena sekarang semua negara punya minyak Oke itu artinya kalau supplynya berserakan Dan demandnya standar Kita bisa melihat kenapa minyak jatuh Nah disini China boost gold reserve China itu menambahkan simpanan emasnya Bisa kalian baca disini Agriculture Kita gak main commodity soybean Kalau kalian main commodity soybean that's good Sekarang bagian selanjutnya yaitu di CIBC Basically untuk ING itu sama semua ini Hanyalah recap dari apa yang mereka rasa terhadap market Nah ini dari CIBC Yang di request oleh El Mubarak Nah di bagian pertama Ini Oke disini bagus mereka punya outlook Untuk USD mereka melihat adanya penguatan untuk dolar Dalam kuartal yang mendatang Not least as market continue to look past important themes That distinguish Ya intinya market itu lebih peduli dengan data-data yang keluar di Amerika itu positif Walaupun dalam lingkungan suku bunga tinggi Karena logikanya Bukan logikanya Bukan logikanya Tapi seharusnya kalau ngikutin teori Suku bunga yang tinggi Akan membawa spending masyarakat Untuk jatuh Ya namun Tidak saat ini Justru malah suku bunga yang tinggi Spending masyarakat tetap kuat Ya sehingga mereka melihat USD Berpotensi untuk menguat ya Upside for the greenback Ya Terus kita bisa baca lagi selanjutnya di bawah sini Ada CAD Resiko yang terus meningkat Ya Divergence antara FAT dan BOC Membuat USD CAD untuk berpotensi terus bullish Ya So BOC yang kemarin hold Ya BOC kemarin hold BOC hold Sedangkan FAT Oke mereka juga hold Tapi market melihat ini sebagai Hold how cash Ya Divergence perbedaan antara kedua Kedua kebijakan bank sentral disini Membuat Adanya Potensi peningkatan terhadap USD CAD Di kuartal yang akan mendatang Euro with significant negative already Price for Europe Ya Oke this is good Dengan Tema-tema negatif Tema berita-berita buruk Udah ke price in untuk Eropa Further Your USD weakness will come From the USD lag Ya Oke Semua berita-berita buruk Udah price in ya Di Eropa Jadi Pelemahan Euro USD Kedepannya Itu akan lebih Datang dari USD Oke Nah Ini yang kita lihat sekarang Itu juga Di report selanjutnya Itu punya Si Oh ya Disini Disini Dipunya si CIBC ini Jadi dari Euro Mereka mengatakan bahwa Pelemahan Euro USD Dari USD ke depannya Itu akan lebih banyak datang dari USD Oke Dari USD nya So mungkin kita gak akan melihat data-data Eropa keluar dengan angka yang tinggi Tapi Market lebih fokus ke data-data yang buruk dari USD Sehingga bisa membuat Euro menguat Nanti ada bagian yang menarik untuk GPY Karena GPY juga sama kayak gini Konteksnya juga GPY sama Kalau misalkan Euro USD itu berarti fokusnya ada di USD nya saat ini Market lebih melihat data pelemahan USD Maka USD GPY juga sama Market lebih fokus ke USD nya GPY disini dianggap hanya sebagai penumpang aja Ya nanti kita baca reportnya di bawah ya The BOE is at terminal But we lean into the higher for longer than Suku bunga BOE itu udah di terminal rate Udah berada di sesuai dengan target BOE Tapi mungkin akan bergeser ke higher for longer Kalau tergantung segala macam yang terjadi After the latest tweak to YCC US to GPY is like to shadow move in long end USD over the coming months Setelah perubahan sedikit terhadap YCC USD GPY kemungkinan akan membayang-bayangi pergerakan Pergerakan terhadap US Treasury So itu artinya USD GPY masih akan berkorelasi dengan US 10 year Masih ada korelasinya karena GPY nya tidak ada perubahan Dan seterus-terusnya Itu semua yang mereka beritahu disini Menarik outlook yang diberikan oleh mereka disini Oke mungkin satu lagi Commodity FX Higher for longer than to wait on Anti-podium consumer balance sheet We don't do that Nah disini ada table Table forecast ya Table analisa mereka So CIBC melihat USDCAD pada kuartal keempat Tahun ini di 139 Berarti mereka melihat pelemahan USDCAD Tahun depan Januari kuartal pertama itu kemungkinan ada di 142 Euro USD mereka memprediksi Euro USD akan ada di 103 Setelahnya setelah kuartal kedua baru melihat ada bullish Euro USD Bullish Euro USD hingga tahun 2025 Itu kemungkinan mereka Euro USD akan bullish hingga tahun 2025 Dan seterus-terusnya semua sama aja cara bacanya Ini ada crosses Indikator data terakhir ya ini ya Yaudah simple GDP itu 2,9 Inflasi 3,7 Current account itu Current account towards GDP minus 3,2% Oh bukan Persentase dari GDP minus 3,2% Suku bunga di angka segini ya Simple gak ada yang sulit Nah ini Ini yang kita bilang tadi Ini semua adalah recap Semua yang kita baca disini Sama seperti di ING Konsepnya sama Tinggal dibaca aja apa yang mereka lihat disini ya Coba kita baca sedikit It took a while but market are finally understanding that higher for longer message is far more credible in the United States than it's for other countries Butuh waktu tapi market akhirnya mengerti bahwa higher for longer Pesan higher for longer itu lebih credible di Amerika dibandingkan negara lain Walaupun negara lain seperti ECB ECB mengatakan kita higher for longer Terus BOE mengatakan kita mungkin higher for longer Terus CAT mengatakan kita mungkin higher for longer Tapi gak ada yang peduli Gak ada yang peduli sama negara-negara tersebut Karena udah kita akan dijelaskan Bintang tamunya itu adalah Amerika Special guest-nya artisnya itu adalah Amerika Jadi semua perhatian itu tertuju kepada Amerika Jadi gak heran setiap kali adanya speech yang berkata higher for longer market langsung bullish terhadap USD One way to see this is the bill in the net long USD position Satu cara untuk melihat ini adalah Adanya posisi long yang bertambah di antara non-commercial market Berarti data COT Also there has been a decent bill in net short for currencies of economics That have a higher degree of household debt Okay this is good Negara-negara yang punya tingkat hutang KPR Hutang bukan KPR Rumah maksudnya pribadi Household berarti kayak entah itu kartu kredit Rumah, cicilan, mobil Itu justru negara-negara seperti itu memiliki posisi short yang lebih tinggi untuk mata uangnya I don't know kita gak tau itu mata uang apa aja tapi itu kata mereka Itu salah satu insight yang menarik Sebenarnya kita mau bacain ini Tapi agak sedikit ribet ngejelasinnya takut terlalu lama Nah ini dia Untuk saat ini fokus tetap ada di data selanjutnya Data yang akan datang Terutama CPI untuk Oktober Yaitu nanti hari selasa depan Kita udah bilang ini berkali-kali di grup Fokus utama ada di CPI Fokus utama ada di CPI Jadi market gak akan gerak kemana-mana sampai CPI muncul Kita udah jelasin itu kemarin Walaupun ternyata Powell itu Specializingly cautious tone taken by Powell Itu ternyata Powell justru malah berhati-hati ya Suaranya We are the mind the stronger activity in the US is more likely to persist Kita melihat bahwa aktivitas yang lebih kuat itu mungkin akan bertahan lebih lama di US Itu artinya aktivitas spending masyarakat itu mungkin akan lebih lama lagi Lebih kokoh di Amerika So CIBC melihat USD masih berpotensi menguat Mungkin hanya report MUFG aja yang berubah But we don't know Hal itu menyadankan bahwa Pelemahan USD itu harusnya USD dip should be bought into Harusnya dibeli Oke Berarti pelemahan USD sekarang harusnya dibeli Oke berarti market melihat retracement di EURUSD saat ini EURUSD jam ini Kalau asal itu sekarang lagi kayak gini Bukan si market kan kayak gini nih Nah gini kan ya Nah ini harusnya dibeli CIBC mengatakan That suggests the USD dips should be bought into Berarti koreksi ini adalah posisi beli USD Dan investor CAD itu harusnya hedging terhadap USD Di beberapa bulan yang kedepan Untuk di semester kedua tahun depan Kita memperkirakan valuasi USD itu akan memuncak Sebagaimana market mulai Memperhitungkan kembali Kebijakan QT Sementara yang paling diantisipasi itu adalah Penguatan GPY Berarti satu itu CIBC melihat koreksi ini sebagai Apa namanya itu Averaging atau sebutnya Gimana kalian Buatnya Buy 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 lebih bawah lagi Tambah posisi gitu istilahnya Buy the dip Itu satu Yang kedua Mereka memperkirakan USD baru mungkin akan Diperkirakan melemah pada Ini Di semester kedua Di tahun 2024 Oke nah itu salah satu cara membacanya Kalian bisa lihat bahwa ada Cukup insight yang menarik disini ya Bahwa mereka melihat ini sebagai koreksi Bisa buy lagi ya Nah itu salah satunya Semuanya sama disini kalian bisa baca Nah ini kita maksud tadi Fed drives USD GPY Fed yang mengendalikan USD GPY BOG hanyalah penumpang disini Jadi semua USD GPY pergerakannya itu tergantung Fed Oke So kalau data USD melemah Kita akan melihat GPY terus menguat Seperti yang udah kita bilang sebelumnya Ini juga terjadi sama dengan Euro Ya bisa dibaca semua disini Sama sampai bawah Itu semua kayak gitu Cara bacanya Oke nah selanjutnya itu efek insight dari Dari mana ini Oke dari city nice Nah disini city simple Ini hanyalah overview aja Kalian gak perlu susah payah Kalian langsung ngerti sendiri aja Ini gimana cara bacanya Ini juga support Resisten Ada di berapa Ini forecast mereka perkiraannya 3 bulan ke depan di berapa 6 bulan setahun ke depan Berapa jangka panjang Berapa Oke Nah disini ada Analisa teknikalnya Dari city Coba kita lihat USD Oh tapi mereka gak ada Ngasih anunya USD gak ada ya Paling report minggu depan So untuk saat ini Audi USD Ini semua katalus yang mereka punya City City lebih Menyukai mata uang Dengan high beta Atau mata uang carry High beta ini artinya memiliki Potensi return yang paling berbeda Dari Benchmark market Terhadap funding currencies Terhadap mata uang Untuk pendanaan Seperti GPY dan SHF Funding Carry currencies Berarti AUD dan CAD Ini punya mata suku bunga yang tinggi Terhadap GPY dan SHF So basically carry trade City melihat Carry trade itu masih berjalan Penguatan di ekonomi Cina Terutama Kebijakan mereka Mulai-mulai Lebih supportive Seharusnya ini akan membawa Pertumbuhan Ke China Di tahun depan Ini mungkin bisa Memperkuat Ekonomi dunia Ekonomi seluruh belahan dunia This could lead to Improving risk of the world Great expectation Ini mungkin bisa membawa Penguatan ekonomi dunia Terhadap Melawan US Dalam artian US berarti harusnya melemah Karena ekonomi dunia Bertumbuh So mereka melihat Risk on Berarti ya Amerika mulai Melemah Tapi negara lain Mulai menguat Karena data Cina Yang kokoh Sedangkan negara Amerika Mulai untuk Jatuh dari suku bunga Yang tinggi Analis di City Juga memperkirakan Mentargetkan Bahwa pertumbuhan di Cina Mungkin akan Menjadi supportive Untuk Audi Dibandingkan Mata uang Selain USD Yang lainnya So Ada Euro Ada Euro Ada GPY Ada NZD Ada CAD Mungkin CAD Gak terlalu Ada GBP Yang paling berdampak Itu adalah Audi Dari perkiraan mereka Itu paling bertampak Adalah Audi Kita lihat Ada insight Yang menarik juga Dari sini Kita rasa Kita gak perlu jelasin Gimana cara baca teknikal Kalian bisa ngerti sendiri Ini support resistant di berapa Moving average Dia berapa Ini juga RSI Ini RSI Ya RSI di berapa So simple Nah jadi itu tadi Cara mereka melihatnya Pertumbuhan Cina Akan men-support Audi Dan suku bunga yang tinggi Akan menjadi lebih Penarik perhatian Dibandingkan suku bunga yang rendah Berarti Audi GPY Bullish Audi GPY Bullish Audi Chef Itu terlihat bullish CAD GPY CAD Chef Berarti juga bullish Dan segala macam Sisanya Kalian bisa baca sendiri Kalian ngerti Support resistant Gimana cara ngebacanya Ini calendar economy Ini forecast perkiraan Untuk red hike Di masing-masing Mata uang Oke ini dia Ini katalis Sama kayak tadi Bisa dilihat Gimana penjelasan-penjelasan Masing-masing Mata uang Kita gak usah bacain lagi Intinya sama kayak tadi Cuma mungkin lebih Banyak lagi ya Masing-masing mata uang Cuma kita lihat USD Di sini Bagaimana USD Oke City analyst Characterized their near term outlook As tactical Bearish USD And DXY Can stay at a level Between 103.5 107 City melihat USD Sebagai bearish Mungkin Sampai akhir tahun Resiko terhadap ini Resiko terhadap pandangan City Itu lebih balance Antara Yield yang lebih tinggi Dimana Best case-nya Skenario City Itu tidak ada lagi Peningkatan suku bunga Oke Berarti City Memiliki outlook Bearish USD Dan resikonya Kalau kalian Bearish USD Itu ini Semoga Semoga aja Fed tidak naikkan suku bunga Pelemahan dari Ekonomi Cina Terus USD strength Should reemerge next year Driven by USD Ekonomi Relatively Resent Oke itu tadi Satu Kemungkinan Adanya Keraikan suku bunga Dan kedua Cina justru Tidak jadi Menguat Malah USD Yang menguat This should support Rate differential Particularly Versus euro Of a medium term As GT Analyst Expect Fed To lack Its G10 Counterpot In easing policy Kalau begitu Ya sudah Berarti Kalau USD Menguat Berarti Euronya Akan menjadi Lawan dari USD Di sebelah sini Forecast Perkiraan Untuk Mata uang USD 3 bulan ke depan Di berapa Jangka panjang Di berapa Saat ini Bulan Oktober Maksudnya Bulan Oktober kemarin Itu di berapa Dan segala macam 6 hingga 12 bulan ke depan Itu USD Terlihat Cukup Bullish XGPY ini Exclude Atau Atau Kecuali Mungkin Sepertinya Kecuali Kecuali terhadap GPY Audi NZD CAD Berarti 1, 2, 3, 4, 5 Berarti Lebih ke Terhadap Chef GBP Euro Itu yang Lebih Dilihat Dalam mereka Itu cara Bacanya Dari Siti Simple Kalau mau dibilang Semuanya Ini dari Deutsche Bank Dari Deutsche Di sini Deutsche Mengatakan Non Farm Payrolls Labor Market Menandakan Sinyal-sinyal Soft Lending Nah ini Poin-poin utamanya Bahwa Labor Market Menunjukkan NFP yang Lebih lemah Dan peningkatan Dalam Unemployment Rate Tingkat pengangguran Dan Pertumbuhan Upah Juga Lebih rendah Market Reactive Positively To the latest Report Itu artinya Market bergerak Sesuai dengan Apa yang ada Di sini Dengan data-data Yang muncul The combination Of a softer job number Weaker wage growth At the Fed Decision to pause Rate hike In November meeting Solidified Expectation of No further rate hike Market bergerak positif Dengan data yang keluar Datanya negatif Berarti USD melemah Ditambah lagi Dengan pertumbuhan Upaya yang lemah Keputusan Fed Untuk tidak Menaikan suku bunga Di bulan November Dan Sehingga ini memperkuat Ekspektasi Bahwa tidak ada lagi Kenaikan suku bunga Di jangka Pendek Dalam waktu dekat Nah di sini Dijelaskan Apa yang terjadi Apa yang terjadi Bahwa hari ini NFP jelek Tingkat pengangguran Meningkat Dan segala macam Blah-blah-blah Bagaimana Market bereaksi Terhadap ini Investor reading Of today's job report Appeared to be A positive one With the combination Of soft job growth And stronger negative Revision Bagaimana market bergerak Bereaksi Itu bisa kita lihat S&P dan Nasdaq Itu naik 1,16% Dan 1,36% Yield Di antara Semua curve Itu bergerak Lebih rendah Dengan spread Antara 2 dan 10 tahun Itu lebih ketat Lebih ketat Daripada sebelumnya Artinya 2 dan 10 Mulai lebih seimbang US dollar Itu jatuh Sebesar 1,1% Ekspektasi market Ekspektasi market Itu Dengan Food rate hike Itu udah gak ada lagi Kenaikan suku bunga Di kedepannya Udah gak ada lagi Apa itu artinya Bagi seorang investor Data NFP di bulan Oktober Itu jatuh Paling rendah Semenjak Juni Dan Modest increase In non-farm Pailers Number today My point to sign That labor market is cooling Dan Pada NFP Hari kemarin itu Mungkin sebagai tanda Bahwa labor market Sudah mulai mendingin Terutama Dibandingkan Terhadap Strong job Data yang lebih kuat Di bulan-bulan sebelumnya Bagaimanapun Kebanyakan dari Pelemahan ini Ditunjukkan oleh Diakibatkan oleh Bagaimana faktur Yang kemarin Terkena Apa itu Mokok kerja Rame-rame itu Itu lebih menjadi Kenapa NFP kemarin Terbilang cukup Melemah Karena kabarnya Dari mokok kerja November November May potentially See a positive Correction Given the Resident Tentative Agreement Mungkin November ini Maksudnya Di bulan Desember nanti Mungkin NFP Akan sedikit Menguat Dari perkiraan Mereka So Disini Artinya Yaudah itu Artinya Dari itu The next key Data point Ini Deutsche Bank Juga bilang Sekali lagi Data utama Selanjutnya Akan rilis Yaitu CPI Tanggal 14 Hari Selasa Itu Karena ini Sangat penting Sudah kita bilang Berkali-kali Nah itu Artinya Disini Market Memperkirakan Pelemahan USD Mereka melihat USD melemah Karena data Yang muncul Itu sangat Terbilang buruk Oke So itu Dari cara Deutsche Bank So ini MUFG Banyak lagi Kayak biasa Tinggal kalian Baca aja Disini Apa yang bisa Kalian temukan MUFG Juga cukup menarik Mereka ada Trade ideas Mereka Buka posisi Short USD Terhadap SEC Dan Meksikan Oke Kalian bisa Baca disini Gimana Pendapat Pendapat MUFG Kalau tadi Kita melihat Bahwa Beberapa Investment Bank Bullish terhadap USD Namun disini Mungkin mereka terlihat Agak sedikit bearish Terhadap USD Yang dimana Kita setuju Dengan Kita mau bilang Agak Berpihak terhadap Report dari MUFG disini Oke Nah disini Dari Goldman Sachs Goldman Sachs Disini Sebenarnya ini Reportnya Lebih ke Fixed Income Tapi jangan khawatir Yang namanya Fixed Income Pasti berpengaruh ke Forex ya Obligasi Pasti sangat berpengaruh ke Forex So no worries Apa yang terjadi FED itu meninggalkan Suku bunga tidak bergerak Tidak dinaikkan 5,25 Sambil 5,5 Outlooknya Data labor market Itu akan lebih Seimbang Dan menunjukkan Bahwa FED Tidak akan mengubah Kebijakannya Sampai 2024 Itu artinya Penguatan Harga minyak Dan Kegiatan yang lebih kokoh Itu Baru bisa Melaikkan ekspektasi Inflasi Karena Datanya Itu mungkin Karena dari data Yang mereka perkirakan Itu buruk Berarti Ancaman terhadap Inflasi Itu Lebih Datang dari Market Dan Penguatan Bisnis Bukan dari Data labor market Mungkin seperti itu Cara pengertian mereka Conversely A sharp economic Slodon from Higher interest rate May accelerate Timeline For rate cut Dan Sejalan dengan itu Pelambatan Ekonomi Amerika dengan Tajam Itu mungkin Akan memperkuat Potensi FED Untuk memotong Suku bunga Lebih cepat lagi Nah ini Inflasi Data inflasi Paling tinggi Sejak Januari 2020 Warna hitam Yang terakhir Warna ungu Bisa kita lihat Sejak Januari 2020 Itu Inflasi 5,6 Tapi sekarang Itu yang warna ungu 3,7 Ekonomi To set To stagnate Ini diperkirakan Bahwa ekonomi UK Itu mungkin akan Stagnan Ini ada Proyeksi mereka 2024 Itu GDP-nya mungkin Akan sangat kecil 0,5 0,25 Dan segala macam Nah kalian bisa baca Di sini semua sama Nah ini Ini gambaran Tangkapan makro Secara singkat Seperti apa Kondisi makro Saat ini Kalian bisa baca juga Di sini menunjukkan Inflasi Eropa Itu jatuh Ke level Terendah Sejak Juli 2021 Label market Rebalancing on track Pasar Label market Tenaga kerja Itu mulai Lebih Menyimbangkan lagi Dan itu On track Sesuai dengan Jalur mereka Melihat Pelemahan Pelemahan dari Tenaga kerja Nah ini Tracking Treasuries Mungkin kita Tidak terlalu Banyak fokus Tapi cukup Menarik Kalau dibaca Ini bagian Obligasi mereka Yieldnya Untuk 30 tahun Dan 10 tahun Itu tipis banget Bedanya di sini 4,82 Dan 4,67 Agak tipis Kalau mau kita baca Di sini Dovish Downward yield Adanya potensi Dovish Yang membuat Yieldnya jatuh US Treasuries Had their strongest day Since March On November 1 Kita bisa lihat Bahwa Ini Yield Berarti Kalau sekarang 4,5 4,3 Berarti Bond market Itu bullish Rally kemarin Penguatan dari Bond market Itu paling kuat Semenjak bulan Maret kemarin Data-data yang buruk Itu ISM mereka Itu membuat Investor Kembali Bullish Itu menariknya Datanya jelek Tapi investor Bullish Terhadap ekonomi Karena itu Terbilang agak Tidak masuk akal Tapi karena Logika yang dipakai Dalam pasar Agak sedikit berbeda Sehingga Orang-orang awam Tidak ngerti Kok ekonomi Bullish Padahal data Pertumbuhannya Melemah Karena mereka Tidak ngerti Apa yang sebenarnya Diperhatikan Apa yang sebenarnya Menjadi perbandingan Oleh investor Bukan melihat Sebelumnya Tapi perbandingan Karena semua Yang ada di pasar Relatif Basically Ini semua menjelaskan Tentang Dovisnya Fed Dan data ekonomi Yang memburuk Oke Ini Debt Sustainability Spotlight Ini bagian Utang Oke Ini fiskalnya Itali Silahkan dibaca Untuk fiskalnya Itali Seperti apa Oke Ini snapshot Untuk bank sentral Ini menarik Perlu dibaca Mereka 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 memprediksi Bahwa Fed Itu Akan Tetap Berada Di 5,25 We believe Fed Will leave Policy unchanged Into 2024 Goldman Sachs Percaya Bahwa Fed Tidak akan mengubah Kebijakan Sama sekali Sampai 2024 Bagaimanapun Harga minyak Yang meningkat Itu bisa Memperbarui katalis Tentang Terhadap inflasi Yang bisa Kembali meningkat Expected terminal rate Suku bunga Diperkirakan Suku bunga Ada di 5,25 Sampai 5,5 Jadi kalau kalian bingung Gimana ya kira-kira Suku bunga ya Bisa merujuk ke bagian sini Oke Nah disini bagian balance sheet Kalau kita juga penting Melihat supply nya Monthly pace Of net asset purchases Was reduced From November 2021 And ended in March 2022 Since June 2022 The Fed has engaged In balance sheet runoff Itu artinya QE Itu berakhir Itu Itu berakhir Di bulan Maret 2022 Ya Dan mulai QT Sejak June 2022 Ya basically Kita masih terus melihat Supply dollar Supply dollar terus berkurang Dan Suku bunga itu Mungkin juga Tidak akan meningkat Sehingga demand Terhadap dollar Itu juga akan Terus melemah So supply jatuh Tapi demand juga jatuh Mungkin kita akan Melihat market Lebih USD Lebih Prone Lebih Lebih Sensitive terhadap Data ekonomi Dibandingkan Suku bunga Apa artinya Prone itu Oh my gosh Di sini segala macam Bisa kalian baca Ini Yield Yang bisa kita lihat Terakhir 5% Untuk di 2 tahun 6 bulan lalu Di 4% Setahun lalu 4,6% Semua di sini Blah Blah Spread No Kita tidak melihat Bagian Corporate Kita tidak melihat Corporate Oke that's it Jadi itu semua Cara membaca Report yang Ada di terminal At least Cara membacanya Begitu Konsepnya sama Mereka punya recap Mereka punya recap Di bagian depan Cuma mungkin Kalau mau dibilang Cara mereka Membuat recap Tidak sesederhana Altaf Membuat recap Di report Yang ada terminal Tapi masing-masing Investment bank Punya cara Nge-recap sendiri So Poinnya itu Mereka punya recap Di bagian atas Seperti kayak 5,W,1,H 1,H What What Why Nggak tahu Apakah ada Where Who Apa lagi 1,2,3,4 What Why Where Who When When Dan How Apa yang terjadi Kenapa terjadi Di mana terjadinya Siapa pelakunya Kapan terjadinya Dan bagaimana bisa terjadi Basically itu semua yang mereka jelaskan Jadi kita harap sampai disini Semua tidak bingung-bingung lagi Bagaimana cara bacanya Konsepnya begitu Mereka menjelaskan apa yang terjadi saat ini Policy picture disini jelaskan Ini gambaran kebijakan bank sentral The Fed kayak gini kegiatannya BOE kayak gini kegiatannya BOJ kayak gini sekarang kebijakannya Terus kalau kita lihat disini Oh ternyata MUFG Punya pandangan seperti ini Blah 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 Ini ringkasan dari Deutsche Data-data yang keluar Seperti apa dampaknya City juga sama Intinya Katalis Mereka disini berusaha menjelaskan Tentang katalis market Apa yang menjadi penggerak market saat ini So Kita harap semuanya bisa mengerti disini Semuanya bisa paham Tentang data yang Dibagikan Dibagikan di research Intinya itu Bahasa Inggris Kalau kalian gak bisa bahasa Inggris Coba mulai pelajari bahasa Inggris Atau Translate Kita sarankan untuk Translate Lebih akurat dari ChatGPT Dibandingkan Google Translate Karena kalau dari ChatGPT Kita bisa minta ChatGPT untuk translate Dengan gaya yang lebih bagus ChatGPT tolong translate Text disini Tapi dengan gaya Bahasa Anak SD Karena aku gak paham Bahasa-bahasa formal Kayak gini Tolong ya ChatGPT Nah ChatGPT bakal Ngetranslate Semua kalimat ini Dengan Bahasa yang sangat-sangat Sederhana Sekelas anak TK Kalau perlu Gak masalah Intinya kalian bisa ngerti Apa yang dibahas oleh Investment Bank disini Oke Thank you very much Terima kasih sudah menonton sampai habis Semoga Research institusi Yang kita bagikan disini Bermanfaat buat kita semua Kalian semua bisa paham Cara bacanya Dan bisa membaca market Lebih baik